Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur, kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way, gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah Amin Oke, di hari ini saya akan membuat video Gusyo di map jateng versi terbaru Menggunakan unit bis MJPM Floresita Reborn Adiputro Jetbus 5 Dan berhubung ini adalah video Gusyo Jadi saya belum tahu nih mau berhenti di mana Tapi yang jelas, di video kali ini kita akan trip dari rumah makan Raus Echow Dan mengarah ke Kota Kendal Oke, penasarin gimana keseruan video kali ini? Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa, sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini agar lebih baik lagi Kalau udah, langsung aja kita ke videonya Check him, bro Nah oke, berhubung ini adalah video Gusyo Jadi saya belum tahu nih mau berhenti di mana Tapi yang jelas di video kali ini Saya akan mengawali perjalanan dari rumah makan Raus Echow Dan akan mengarah ke sekitaran Kota Kendal ya guys ya Dan yuk langsung aja kita cus jalan-jalan random Mengarah ke Kota Kendal yang ada di map jateng Bismillahirrohmanirrohim Semoga nggak ada crash, nggak ada tabrakan dengan trafik lain Dan semoga tidak ada yang namanya incident shattering ya Amin Oke, kalau gitu langsung aja kita beranjak Meninggalkan sebuah lahan parkir Yang terdapat di kawasan rumah makan Raus Echow Di sebelah depan kanan Ada dua unit bis Sudero Tunggajaya Yang sebenarnya kalau di relive Saat ini tuh bis-bis STJ udah nggak lagi servis makan Di rumah makan Raus Echow ya Setau saya tuh bis STJ pindah servis makan Ke rumah makan sendang bumbu deh ya Oke, kalau gitu langsung aja kita Menuju ke pintu keluar yang letaknya ada di sini Dan di pintu keluar ini kita akan belok kiri Tapi sebelum itu mari aktifkan trafik Di sini kita pakai settingan G-Traffic 4 Terlebih dahulu aja ya Nanti kalau dirasa trafiknya sedih Kemudian gameplaynya membusarkan Baru deh saya tambahkan lagi Settingan trafiknya seperti biasa Oke, oke Dan yuk langsung kita kembali fokus Untuk melanjutkan perjalanan Jalan-jalan random bersama unit bis MJPM Flow Resita Reborn Yang seharusnya sih kalau di relive Bis ini menggunakan sasis Mercedes-Benz series Tapi mohon maaf banget untuk di video kali ini Saya pakainya Hino RM280 Karena ya mau gimana lagi ya Hingga saat ini di GMT-S2 baru ada mode jet bus 5 Hino RM Yang statusnya free public Jadi gak bisa pakai yang Mercedes-Benz Terima kasih telah menonton! Oke lor sekarang ini kita persiapan untuk belok kiri di pertigaan depan ya Jadi kalau di pertigaan depan itu Kalian belok ke arah kanan sana Akan mengarahkan kalian melewati kawasan jalur alas roban baru Nah disini langsung aja kita belok kiri guna mengarah ke sekitaran kota kendal Tapi balik lagi ya karena ini adalah video gosyo Jadi saya belum tahu mau berhenti di sebelah mana Ya pokoknya disimak terus aja videonya sampai selesai alias sampai berakhir Dan dimulai dari sini kita akan melewati jalan yang memiliki 2 lajur seperti ini Jadi 1 lajur mengarah Eh 1 lajur mengarah Ada 4 lajur 2 lajur mengarah ke kendal Dan 2 lajur mengarah ke alas roban Dan yuk langsung kita kembali fokus untuk melanjutkan perjalanan Jalan-jalan random mengarah ke kota kendal Dan semoga kita bisa finish di rumah makan ini ya Apa namanya? Sari rasa Karena udah lama juga kita gak finish di rumah makan tersebut Terima kasih telah menonton Oh iya by the way video kali ini merupakan video requestan dari salah seorang di kolom komentar Jadi orang tersebut meminta saya untuk menggunakan salah satu unit bis terbaru miliknya POMJPM Alias Muji Jaya Putra Mandiri Yang ini unit bis MJPM Jetbus 5MHD dengan nickname Floresita Reborn Dan berhubung saya punya modnya kemudian mempunyai livery versi terbarunya Akhirnya langsung deh saya buatkan video jalan-jalan atau video go show-nya di hari Rabu Minggu ini Dengan tujuan mengarah ke sekitaran kota kendal ya Dan semoga nanti kita bisa finish di rumah makan sari rasa Nah untuk kalian yang mau request boleh langsung aja kalian komen di kolom komentar seperti biasa Dan untuk yang udah request terus udah saya ACC tapi belum saya buatkan videonya ya mohon bersabar Ditunggu aja pasti nanti saya akan membuatkan video requestan dari kalian satu per satu Tinggal ditunggu aja untuk tanggal tayang videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sekarang ini kita mulai memasuki sebuah wilayah Yang menjadi salah satu wilayah terfavorit saya di map jateng buatan mas Donald Kenapa saya bisa menyukai wilayah yang sedang saya lewati kali ini Jawabannya karena disini tuh apa ya? Pemandangannya bagus sih Jadi di bagian kanan dan kirinya didominasi oleh vegetasi dan beberapa bangunan seperti rumah-rumah warga Udah gitu di daerah sini memiliki dua lajur aja Mungkin kalau kalian udah ngikutin channel ini dari lama pasti kalian tau ya Saya tuh demen banget dengan tipe map atau wilayah yang hanya memiliki dua lajur Ya meskipun memang efek samping dari wilayah seperti ini adalah Saya jadi kesulitan dalam meng-overtake traffic yang ada di depan Terlebih lagi untuk di video kali ini saya menggunakan settingan G-Traffic yang terbilang besar Yaitu G-Traffic 4 Jadi kalau di daerah sini lumayan lama durasinya ya mohon dimaafkan ya Terima kasih telah menonton! Oh iya FYI kali ini saya menggunakan salah satu unit bis terbaru miliknya POMJPM alias Muji Jaya Putra Mandiri Untuk unit bis MJPM yang saya gunakan di video kali ini memiliki nickname Floresita Yang kalau di relive bis ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 Yang dibalut bodi Adiputro Jetbus 5MHD Double Glass Tapi sorry banget ya untuk di video kali ini saya tidak menggunakan mod yang sama seperti di relive Dan sejauh ini tuh setahu saya POMJPM memiliki dua unit Adiputro Jetbus 5MHD Yang keduanya sama-sama menggunakan sasis dan bodi yang sama Yang satunya lagi itu nickname-nya kalau nggak salah Aludra berwarna biru atau hijau Tosca Dan sebenarnya saya punya sih lever unit MJPM Aludra itu Tapi karena belum ada yang request Jadi untuk saat ini kita menggunakan unit Floresita Reborn dulu Nanti kalau udah ada yang request baru deh kita bakal cobain unit Aludra tersebut Terima kasih telah menonton Oke setelah tadi kita melewati wilayah yang saya favoritkan di map Jateng Sekarang ini kita kembali memasuki wilayah yang memiliki 4 lajur ya Sama seperti tadi 2 lajurnya ini mengarah ke kota Kendal dan 2 lainnya mengarah ke Alasroban Dan yuk langsung aja kita kembali fokus untuk melanjutkan perjalanan Jalan-jalan random mengarah ke kota Kendal dan semoga kita bisa finish di rumah makan sehari rasa Jalan-jalan Isabelle Bang Community Bangальные Bang 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati